Intro Akibat beratnya beban kendaraan yang berlintas, jalan penghubung malang beritar dalam kondisi rusak parah. Setiap hari puluhan kendaraan berat, truk pengangkut pasir dan batu berlintas melebih tonase kekuatan badan jalan. Setelah kerusakan paling parah terjadi di desa Pagresari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Jalan penghubung antar wilayah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar kondisinya sudah mengalami kerusakan parah. Kerusakan parah jalan penghubung sepanjang 7 km ini terjadi di desa Pagresari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Kondisi jalan penghubung antar daerah rusak parah sudah terjadi sejak 3 tahun lalu dan hingga gini belum ada perbaikan seperti di wilayah Sidodadi. Akibat kerusakan jalan penghubung antar daerah ini mengganggu berbagai aktivitas kegiatan masyarakat dan para pengguna jalan, baik untuk kegiatan pendidikan, perekonomian maupun kegiatan lainnya. Kepala desa Pagresari menjelaskan, kerusakan jalan penghubung antar daerah ini sebenarnya terjadi di dua desa, namun yang paling parah terjadi di desa Pagresari. Panjang jalan rusak mencapai 7 km, hampir semua panjang jalan tersebut berlubang dengan kedalaman 10 hingga 15 cm. Pemerintah desa setempat berharap kepada pemerintah Kabupaten Malang untuk segera melakukan perbaikan, juga meningkatkan status jalan yang semula jalan daerah meningkat menjadi jalan provinsi. Untuk jalan ini, yang rusak itu di dua desa. Sebenarnya secara administrasi ada jalan masuk ke wilayah Pagresari dan ada yang masuk di wilayah Sito Dati. Untuk keseluruhan yang rusak itu kisaran 7 km. Kemudian yang masuk di Pagresari itu kisaran 5 km. Dan jalan ini rusak ini sudah 3 tahun. Semenjak itu belum pernah ada pembangunan yang secara besar-besaran. Kalau 2019 ini ada 400 meter, tapi 2020, 2021 ini tidak ada dikarenakan COVID. Jadi semua anggaran nampaknya ini kena reku kusing untuk penanganan COVID. Makanya selama 2 tahun lebih tidak tersentuh oleh pembangunan. Kami memaklumi karena keterbatasan anggaran daripada Kabupaten Malang, terutama di Bukit Amatkaan, ini antara anggaran yang tersedia dengan panjang jalan ini yang tidak seimbang. Maka dari itu kami berharap sebenarnya jalan ini bisa naik status dari jalan Kabupaten menjadi jalan provinsi. Mengapa? Karena jalan ini menghubungkan dua wilayah Kabupaten. Antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Amatkaan. Kemudian bahwa jalan ini adalah jalan poros. Jadi kalau warga Kasembon, warga Bucon, warga Ngantang mau ke Ibu Kota Kepanjen, ya lewatnya di sini. Kemudian mereka yang dari Blitar, Tulungageng, Trenggalek, itu kalau mau berwisata ke Batu, itu aksesnya juga lewat sejabat. Sebenarnya kami berharap mungkin dalam kurun waktu dua, tiga tahun lagi ini sudah bisa selesai total dari tujuh kilu yang rusak tadi karena pengaruhnya ini sangat luar biasa, baik dari sisi Ibu Negeri maupun dari pelancaran jalan-jalan yang lain. Contoh saja kalau warga kami, ini tiap hari harus ngantar anak sekolah, tiap hari pagi, siangnya harus jemput, kemudian ngantar anak ngaji, dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang lainnya ini sangat terpengaruh dengan keberadaan dan pelancaran jalan. Untuk kecelakaan ini sering, ada yang sering itu kecelakaan truk. Kemudian kalau roda dua, ini biasanya yang terjadi ini adalah mereka-mereka yang dari luar wilayah, yang tidak tahu kondisi medan, tidak menguasai medan. Sehingga tidak tahu kalau jalan ini kondisi medan, mereka dianggap jalan ini mulus saja jika sering terjadi kecelakaan. Dewan Ikmawan melaporkan. Dewan Ikmawan melaporkan.